Hai all, ketemu lagi dengan aku Fani, mentor kalian dari LegalAccess.id. Dalam kesempatan kali ini, aku akan jelasin sedikit nih tentang one prestasi atau yang kita kenal dengan cedera janji. Apa sih jenis-jenis prestasi? Kamu bisa lihat di pasal 1234BW. Di sini ada tiga jenis prestasi. Yang pertama, prestasi untuk memberikan sesuatu. Yang kedua, prestasi untuk berbuat sesuatu. Dan yang ketiga adalah prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Untuk jenis-jenis one prestasi, aku mengutip penjelasan dari J. Satrio. Di sini ada tiga jenis one prestasi. Yang pertama, terlambat menjalankan prestasi. Yang kedua, tidak menjalankan prestasi sama sekali. Dan yang ketiga, menjalankan prestasi yang tidak sesuai. Contohnya, ketika kamu seharusnya menyerahkan suatu barang di tanggal 1 Februari, tapi kamu menyerahkannya tanggal 3 Februari. Artinya, kamu sudah melakukan one prestasi. Atau, kamu tidak menyerahkan barang tersebut sama sekali. Tentu itu termasuk one prestasi juga. Atau, seharusnya kamu memberikan barang A, namun yang kamu berikan ternyata adalah barang B. Itu juga adalah jenis one prestasi. Lalu, apa sih akibat ketika adanya one prestasi? Nah, para pihak memiliki beberapa alternatif. Di antaranya, untuk meminta adanya penggantian kerugian, biaya, dan bunga dari pihak yang melakukan one prestasi. Atau, para pihak juga memiliki hak untuk melakukan pengakhiran perjanjian ketika terjadi one prestasi. Setelah kita mengetahui adanya prestasi, one prestasi, dan akibat dari one prestasi, Yuk, kita simak mengenai keadaan memaksa. Teman-teman bisa lihat di pasal 1245 BW. Aku kasih beberapa contoh nih. Keadaan memaksa. Di antaranya, adanya bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, adanya demo, atau yang terakhir, adanya lockdown atau pandemik di suatu daerah. Nah, tampaknya nyambung ya dengan keadaan yang terjadi saat ini. Lalu, apa sih akibat ketika ada keadaan memaksa? Dalam hal terjadi keadaan memaksa, para pihak memiliki beberapa alternatif. Yang pertama, dan yang paling utama adalah ketika terjadi one prestasi, maka tidak ada penggantian kerugian, biaya, atau bunga yang dapat kita kenakan kepada pihak yang melakukan one prestasi. Sepanjang, one prestasi tersebut merupakan akibat dari keadaan memaksa. Yang kedua, para pihak juga dapat menyempakati untuk menunda dilaksanakannya suatu prestasi sampai keadaan memaksa tersebut berakhir. Dan yang ketiga, para pihak dapat pula menyempakati untuk mengakhiri perjanjian, bila mana keadaan memaksa tersebut terus menerus terjadi hingga suatu waktu yang tidak dapat ditentukan. Nah, semoga penjelasan singkatku barusan bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman. Untuk info lebih lanjut dan materi-materi pelajaran lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel kita ya, Legal Access. Dan follow kita juga di Instagram at legalaccess.id. Bye all!